Suruh lupain Syarifah, Rafi Ahmad bilang begini Raffi Ahmad gemas dengan Asif Ali Karena sebelumnya pria India masih berharap dengan Syarifah Hairun Nisa Pelawak terkenal Rafi Ahmad berencana akan membuat Asif Ali melupakan Syarifah Hairun Nisa Bahkan Rafi Ahmad juga ingat mengajak Asif Ali pergi ke tempat karaoke untuk melupakan Syarifah Hairun Nisa Hal tersebut Rafi Ahmad sampaikan pada acara talk show ketawa itu berkah Ini orang kenapa masih mau masih bertahan ya kata Sultan Andara sebagaimana dikuti Bendoso Network Gue aja karaoke tenang aja bilangin gue aja karaoke lanjut Rafi Dalam tayangan tersebut Asif Ali hanya senyum-senyum melihat tingkah Rafi Diketahui Asif Ali merupakan warga India yang viral karena lamarannya ditolak oleh gadis Wajo Bahkan Asif Ali sempat terlantar di bandara selama 4 hari karena menunggu kekasihnya Nisa Beberapa waktu yang lalu Syarifah dan Asif Ali diundang dalam acara yang sama Dalam acara tersebut Ali dan Syarifah berniat untuk dipertemukan Namun sayangnya gadis Wajo ini menolak untuk dipertemukan dengan Asif Ali Dirinya tidak ingin bertemu dengan Ali karena tak ingin berurusan lagi dengan pria India Mendengar pernyataan tersebut Ali sempat sedih dan menangis histeris Usai menangis seharian Ali sadar dan sudah mengikhlaskan Syarifah Pria India ini juga tidak ingin membahas soal gadis Wajo itu lagi Terima kasih telah menonton Asif Ali akui kantongi semua bukti hingga video tak senonoh begini klarifikasi banta kebohongan SK Asif Ali pria asal India yang viral di Indonesia ini masih ramai diperbincangkan Usai lamarannya ditolak oleh sang kekasih asal Wajo Sulawesi SK merupakan inisial dari kekasih Asif Ali Asif Ali membanta semua tuduhan dan kebohongan SK Terkait dengan hal yang menyudutkan dirinya Asif Ali membanta dirinya pernah menyamar menjadi seorang perempuan pada saat awal pertemuan dengan SK Dari perkenalan grup WhatsApp tersebut SK sudah mengetahui bahwa Asif Ali adalah seorang laki-laki dan tidak pernah menyamar Asif Ali juga menuturkan bahwa yang memulai percakapan dan mengajak kenalan dengan dirinya adalah SK Asif Ali mengakui tidak pernah bunuh diri bahkan SK yang terus meminta dirinya untuk datang ke Indonesia dan menikahi dirinya Karena SK terus memaksa Asif Ali untuk datang ke Indonesia membuat Asif Ali terpaksa membatalkan kontrak kerja di Saudi Arabia Hal tersebut membuat Asif Ali harus mendapatkan konsekuensi penalti yang harus dibayarkan senilai 3.000 ril Tanya itu Asif Ali juga menuturkan dampak lain yang diterima oleh Asif Ali harus dibanet atau diblokir dari Saudi Arabia Sehingga ia tidak diperbolehkan bekerja atau berkunjung sekitar 10-5 tahun ke depan Asif Ali datang ke Indonesia tidak untuk mengambil uang yang senilai 9 juta Karena menurut dirinya ongkos dari Saudi Arabia ke Indonesia lanjut Indonesia itu lebih besar dari nominal tersebut Asif Ali mengakui masih menyimpan semua bukti yang bisa membantah tuduhan dan kebohongan SK Menurut penerjemah Asif Ali Akash Elahi menuturkan ada beberapa fail pribadi yang tak senonoh dari SK yang tidak mungkin diumbar ke publik Karena dia menjaga nama baik SK Dia masuk kamar, dia backup semua data So saya cek semua video karena dalamnya ada video-video mereka yang gak sopan Saya baca semua chat, satu pun chat gak ada tanpa kata ayam Sayang dimana, sayang lagi apa Karena dia asif pengen nikah sama dia So dia gak mau rusaki nama dia So dia saat akhirnya Soания Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton